menargetkan evakuasi korban bencana gempa dan tsunami Palu dan Donggala selesai 11 Oktober 2018 mendatang. Iya, keputusan ini memang belum final dan masih bisa berubah apabila fasilitas dan infrastruktur di lokasi belum memadai untuk digunakan. Proses evakuasi korban bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah masih terus berlangsung. BNPB mencatat hingga Minggu sore, 1763 warga meninggal dunia. Di antaranya, 1.519 jiwa di Palu, 159 jiwa di Donggala, 69 jiwa di Sigi, 15 jiwa di Parigi, dan 1 jiwa di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sementara itu untuk korban luka berat ada sebanyak 2.632 orang, hilang 265 orang, tertimbun 152 orang, dan hingga hari ke-10 pasca gempa, 1.755 jiwa telah dimakamkan. Sampai saat ini penanganan darurat masih terus berjalan, seperti pencarian korban, penanganan medis, distribusi logistik, percepatan infrastruktur, dan penanganan bantuan dari luar negeri. BNPB menargetkan proses pencarian korban selesai 11 Oktober mendatang. Upaya evakuasi terus dilakukan dan ditargetkan. Tanggal 11 Oktober evakuasi selesai dilakukan. Jika tidak ditemukan, ya nanti akan dibahas bersama. Biasanya dalam penanganan-penanganan bencana, kalau korban tidak ditemukan, apalagi tanggal 11 itu adalah sudah 2 minggu, 14 hari. Sehingga dalam hal ini dinyatakan hilang.